Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Humas Polri ke 70 tahun, Polda Jambi menggelar Bayangkara Mural Festival 2021 yang memperebutkan piala Kapolri yang dilaksanakan secara serentak di Polda Jacaran. Wakap Polda Jambi, Brigjen Pol Yudawan Roswin Arso membuka langsung secara simbolis kompetisi mural tersebut. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Humas Polri ke 70 tahun, Polda Jambi menggelar Bayangkara Mural Festival 2021 yang memperebutkan piala Kapolri. Kegiatan ini diadakan serentak oleh Polda Jacaran di seluruh Indonesia, khususnya Polda Jambi dilaksanakan di lapangan tenis indoor Dinas Pendidikan Kota Jambi, bersinergi bersama antara Humas Polda Jambi dengan SKK Migas Perwakilan Sumbangsel dan Pemerintah Kota Jambi pada Sabtu 30 Oktober 2021. Serta dibuka langsung oleh Wakap Polda Jambi, Brigjen Pol Yudawan Roswin Arso, Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan jajaran pejabat utama Polda lainnya. Dalam sambutannya, Wakap Polda Jambi, Brigjen Pol Yudawan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan dari Kapolri dan juga dalam rangka hut ke 70 Humas Polri dengan mengadakan Bayangkara Mural Festival 2021 yang diikuti 34 Polda Jajaran. Termasuk Polda Jambi melaksanakan festival ini dengan tujuan dapat menyalurkan bakat dan minat para anak bangsa, maka melalui lukisan dan coretan inilah mereka menyampaikan pesan-pesan moral dan positif kepada masyarakat terkait situasi pandemi COVID-19 saat ini. Wakap Polda Jambi mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menampung serta meningkatkan kreativitas dan hobi dari anak bangsa dengan tema peran generasi muda untuk berkreasi dalam penyampaian informasi yang positif di masa pandemi COVID-19 ini. Serta mural yang dapat meningkatkan kegiatan yang positif untuk masyarakat dan dapat meningkatkan kreativitas serta menimbulkan inovasi baru anak bangsa dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia di bidang kesenian maupun budaya. Pembangsa Polda Jambi ini memasukkan untuk yang pertama adalah dalam mereka bagi 26 tahun ke-70 dari rumah soli di mana bertempatlah hal 30 over 2021 ini. Sebenarnya yang juga, pembangsaan ini yang memasukkan untuk menampung kreativitas para peserta apapun pada teman-teman kita ada di kita yang kopi untuk membuat tulisan, membuat tulisan, membuat tulisan dan sebagainya. Dimas Sanjaya, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!